Sampai jumpa di video selanjutnya Shalom, luar biasa kabarnya hari ini amin Nah Bapak Ibu hari ini kita akan belajar firman Tuhan Dan saya dapat ini tentang yang namanya qualified Atau dalam bahasa Indonesia memenuhi syarat Beberapa waktu lalu Koluki membahas menyinggung tentang pelatnas, pelatihan Untuk kita terus belajar, belajar dan belajar, dilatih, dididik Untuk semakin serupa dengan gambar Allah Saya percaya bahwa Tuhan punya standar untuk kita bisa menjadi anak-anaknya Tuhan mematok sesuatu syarat dan standar untuk kita boleh menjadi anak-anak Tuhan Saya percaya hukum Tuhan dan hukum kerajaan surga menetapkan syarat-syaratnya Untuk kita bisa mengikuti, mematuhi dan melakukannya Dan hari ini kita mau sama-sama belajar apakah kita bisa memenuhi syarat-syarat itu Kita mau buka dari Markus 2 Ayat yang ke-13 sampai ke-17 Markus pasal yang ke-2 Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 Ini tentang Lewi pemungut cukai Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai, danau dan seluruh orang banyak Datang kepadanya lalu ia mengajar mereka Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ Ia melihat Lewi anak Alpheus duduk di rumah Cukai lalu ia berkata kepadanya Ikutlah aku, maka berdirilah Lewi Lalu mengikut Yesus Kemudian ketika Yesus makan di rumah Orang itu banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia Dan murid-muridnya Sebab banyak orang yang mengikuti dia Pada waktu alih-alih taurat dari golongan farisi melihat bahwa Ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu Berkatalah mereka kepada murid-muridnya Mengapa Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Hari itu Lewi sang pemungut cukai Dipanggil oleh Yesus dan Yesus berkata Lewi ikutlah aku Pada zaman itu yang namanya pemungut cukai itu adalah Orang-orang yang dicap Tidak baik sudah Orang-orang yang dicap tidak benar Orang-orang yang dicap Kotor, berdosa Pokoknya semua yang tidak baik itu ada Dalam diri pemungut cukai Tetapi hari itu Yesus datang Memanggil Lewi Dan berkata Ikutlah aku Dan akhirnya dijamu Di dalam rumahnya Mungkin banyak orang-orang Ih ngapain Yesus kok mau makan sama orang berdosa Ih ngapain kok Yesus mau duduk berdampingan sama orang-orang kotor Orang-orang yang istilahnya banyak kejahatannya Kenapa kok Yesus mau Tapi tadi ada di Jusus berkata Yesus berkata Bukan orang sehat Yang memerlukan tabib dan dokter Tetapi orang sakit Dia datang untuk memanggil orang Bukan untuk memanggil orang benar Tetapi orang berdosa Ada sebuah statement yang berkata Boleh ditampilkan He doesn't call the qualified But he qualifies the call Yang artinya adalah Allah tidak memanggil orang yang Memenuhi syarat Orang yang benar Melainkan ia Akan memperlengkapi Orang yang dipanggilnya Lewi dipanggil Lewi ikutlah aku Ya kan Dipanggil nih Lewi Dia bukan seorang yang Tak akan pinta Tuhan Dia bukan seorang yang Patuh sama Tuhan Dia tidak mengenal Tuhan Yesus Dia belum terima Tuhan hari itu Masih berdosa Belum bertobat Belum dibaptis Tapi hari itu Lewi dipanggil namanya Lewi Ikutlah aku Ada tujuan Ada maksud Yang Yesus Rencanakan Untuk seorang Yang bernama Lewi Dia tahu bahwa Orang ini adalah Orang berdosa Yesus tahu bahwa Ini adalah seorang Pemungut cukai Tetapi hari itu Dia punya rencana yang lain Untuk hidup Lewi Lukas 5.32 Berdiri Ambilkan Lukas 5.32 Aku datang Bukan untuk Memanggil orang benar Tetapi Orang berdosa Supaya mereka Mau bertobat Yesus datang Kepada Lewi Supaya Supaya Lewi Mau bertobat Tadi saya katakan Seorang pemungut cukai Adalah seorang Yang dianggap Kotor Hina Berdosa Pengkhianat bangsa Kenapa? Karena dia adalah Keterunan Yahudi Tetapi bekerja Menarik pajak Untuk pemerintahan Romawi Akibatnya Lewi Dibenci oleh Banyak orang Tapi ketika Yesus datang Dia memanggil He qualifies The call Dia akan Memperlengkapi Dia akan Mengubahkan Orang yang Dipanggilnya Dan dia berkata Ikutlah aku Lewi Hari itu Terjadi perubahan Dalam hidup Lewi Akhirnya Dia menerima Tuhan Dan kita sama-sama Tahu Tuhan Memulihkan Dan memperlengkapi Meskipun Banyak orang Yang menghujat Yesus Kenapa sih Kok mau Memanggil Nama itu Kok mau Jalan bersama Kok mau Duduk di rumah Seorang pemungut cukai Makan di rumah Seorang pemungut cukai Banyak orang Banyak ahli-ahli Farisnya bilang Engkau ini aneh Tuhan Kenapa mau Kok bisa Kok mau Berdampingan Tapi baik lagi Dalam ayat ini Dan juga tadi Dalam Markus 2 ayat 17 Tuhan datang Bukan cuma untuk Memanggil orang-orang Yang sudah benar Tapi Tuhan datang Supaya Siapa yang dipanggilnya Itu bertobat Dan menerima Tuhan Kita tahu Kisah hidup Lewi Akhirnya dia menerima Tuhan Dia dipulihkan Diperlengkapi Tuhan melengkapi Lewi Mengajarkan segalanya Supaya dia bisa Kualifat memenuhi syarat Sebagai murid Tuhan Dan akhirnya dia menulis Injil Matius Dari kisah ini Kita mau belajar bahwa Ketika mungkin Hidup kita Jauh dari kata Sempurna Sudara Mungkin masih banyak Kesalahan Dosa Yang kita perbuat Tapi ketika Yesus Tuhan Memanggil Nama kita Dan kita Ada di dalam Panggilan Tuhan Maka Yesus Tuhan akan Memperlengkapi Hidup setiap kita Asalkan Kita mau Sudara Lewi Setelah dia Percaya Terima Tuhan Dia diperlengkapi Dengan sangat Luar biasa Menulis kitab Matius Dari seorang Yang berdosa Dari seorang Yang kotor Dari seorang Yang dibenci oleh Banyak orang Dihujat oleh Banyak orang Ketika ada Yesus Hadir dalam hidupnya Dia Diperlengkapi Untuk Kualified Memenuhi syarat Sebagai murid Tuhan Hidupnya Berubah 2 Timotius 3 Ayat 14 Sampai 17 Tetapi hendaklah Engkau tetap Berpegang Pada kebenaran Yang telah Engkau terima Dan engkau yakini Dengan selalu Mengingat Orang yang telah Mengajarkannya Kepadamu Selanjutnya Ingatlah juga Bahwa dari kecil Engkau sudah Mengenal Kitab suci Yang dapat Memberi hikmat Kepadamu Dan menuntun Engkau Kepada keselamatan Oleh iman Kepada Kristus Yesus Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar Untuk menyatakan Kesalahan Untuk memperbaiki Kelakuan Dan untuk Mendidik orang Dalam kebenaran Ayat 17 Dengan demikian Tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk setiap Perbuatan Baik Ketika kita Merespon Panggilan Tuhan Lewi Merespon Panggilan Tuhan Dia Diperlengkapi Untuk setiap Perbuatan Baik Begitupun Dalam Kehidupan Setiap Kita Ketika Kita Mau Merespon Panggilan Tuhan Kita Taat Patuh Dan setia Maka Tuhan Akan Memperlengkapi Kehidupan Setiap Kita Amen Untuk Melakukan Tugas Dan Kewajiban Yang Tuhan Perintahkan Pada hidup Kita Tuhan Akan Memperlengkapinya Dalam Kehidupan Kita Hari Ini Tim saya Yang Di Belajar Sama Tim dari HTS Semarang Untuk Bisa Bawain Seminar Ke Sekolah Ada Di Bawah Dan Di SD Ketika Mereka Datang Kok Kita Ini Mau Belajar Kita Ini Mau Punya Kerinduan Untuk Masuk Ke Sekolah Memang Kita Dulu Pernah Melakuin Di Pulau Pulau Juga Dan Di Kota Sinter Itu Sudah Lama Sebelum COVID Dan Setelah COVID Berhenti Dan Belum Lagi Dan Ini Anak Anak Bila Kita Mau Belajar Oke Baik Silahkan Tapi Siapa Yang Ajar Saya Bilang Ada Kok Tim Dari HTA Yang Emang Bergerak Ke Sekolah Sekolah Mereka Mau Datang Dan Mengajarkan Kita Akhirnya Saya Ketemu Juga Dengan Ibu Nani Kita Ngobrol Dan Akhirnya Sepakat Untuk Dilatih Diperlengkapi Di Training Sebelum Mereka Masuk Ke Sekolah Sekolah Tadi Malam Kita Kumpul Sudah Setengah 7 Saya Melihat Bahwa Untuk Kita Melakukan Perbuatan Baik Ya Kita Ke Sekolah Sekolah Itu Perbuatan Baik Bener Menjadi Berkat Buat Anak Anak Di Sekolah Itu Perlu Diperlengkapi Sudah Kita Nggak Bisa Memberkati Orang Tanpa Kita Diperlengkapi Terlebih Dahulu Apa Yang Mau Kita Kasih Kita Bilang Oke Kalau Kita Mau Bawain Seminar Tapi Kitanya Aja Belum Bisa Menguasai Bahan Apa Yang Mau Kalian Berikan That's Why Kenapa Mereka Belajar Mereka Mau Dididik Dilatih Di Training Supaya Mereka Diperlengkapi Qualified Memenuhi Syarat Untuk Bisa Masuk Ke Sekolah Sekolah Harga Yang Harus Dibayar Terutama Waktu Pikiran Mereka Harus Menghafal Semua Materi Habis Materi Habis Digiring Ke Inner Healing Seperti Apa Nanti Habis Inner Healing Mendoakannya Seperti Apa Mereka Harus Belajar Tapi Inilah Yang Namanya Merespon Panggilan Tuhan Diperlengkapi Diperlengkapi Dikatakan Tiap Manusia Kepunyian Allah Diperlengkapi Untuk Setiap Perbuatan Yang Baik Dan Saya Percaya Anak Anak Ini Diperlengkapi Untuk Memenangkan Jiwa-jiwa Memang Butuh Proses Tidak Instan Saudara Siapun Dulu Waktu Belajar Hal Ini Materi Ini Narkoba Love Sex Dating Itu Perlu Waktu Berkali Berkali Sampai Bisa Pluck Disini Saudara Dikirim Ke pulau Pulau Diturunin Satu Sekolah Nia Kamu Hari ini Dapat Tiga Sekolah Diturunin Di drop Jalan Sendiri Ketemu Kepala Sekolah Bilang Ini Itu Kalau Yang Sudah Di lobby Enak Tinggal Masuk Tinggal Nyampain Tapi Kalau Yang On The Spot Kita Masuk Ke Sekolah Ijin Pak Perkenalkan Nama Saya Indra Dari Pulau Jawa Dari Hayasan Ini Ini Saya Datang Sini Mau Memberikan Edukasi Untuk Anak Di Sekolah Bapak Apakah Boleh Minta Waktu Setengah Jam Saya Untuk Bisa Ngomong Itu Belajar Dulu Kita Kerjasama Dengan Yogyakarta Lepsi Dari Pak Pak Yus Saya Belajar Untuk Bagaimana Menguasai Materi Bagaimana Untuk Lobbing Dan itulah Yang Anak Anak Ini Sedang Pelajari Hari Hari Ini Diperlengkapi Untuk Menjadi Berkat Diperlengkapi Untuk Memberkati Memenangkan Jiwa Jiwa Tidak Mudah Dan Tidak Instan Saya Percaya Apa Yang Bisa Bapak Ibu Sudara Buat Lakukanlah Itu Karena Tuhan Akan Memperlengkapi Kehidupan Saya Dan Bapak Ibu Sudara Sekalian Prosesnya Panjang Pernah Fail Enggak Bom Pernah Fail Sudara Saya Selamat Ngomong Enggak Jelas Jadi Penyampaian Pun Tidak Tepat Tapi Disitu Saya Belajar Bahwa Tuhan Taruh Hikmat Dalam Perkatan Saya Dan Saya Mau Mulai Belajar 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 Prosesnya Panjang Sudara Saya Kalau Di rumah Itu Tiap Hari Belajar Di depan Kaca Kan Dapat Apa Namanya Gambar Yang Diprint Bisa Dipalik Jadi Saya Ngomong Di depan Kaca Selamat pagi Anak Anak Semua Ini Anak Kobati Apa Segala Macem Saya Belajar Di rumah Setiap Hari Sudara Karena Harus Cepat Karena Mau Dikirim Ya Waktu Pokoknya Tidak Mau Tau Caranya Gimana Kata Kau Luki Harus Bisa Harus Bisa Harus Bisa Kok Ini Pertama Buat Saya Dan Ada Kau Juga Kita Belum Pernah Beginian Gimana Nanti Ketemu Anak Anak Gimana Ketemu Guru Dan Kepala Sekolah Saya Bila Udah Pokoknya Belajar Pasti Bisa Yaudah Mau Gimana Cuma Satu Hal Ketika Saya Berdoa Dan Berdoa Tuhan Ini Panggilan Yang Tuhan Kasih Tolong Perlengkapi Saya Tuhan Supaya Saya Bisa Akhirnya Praktek Pertama Dapetnya Sekolah SD Puji Tuhan Tidak Terlalu Susah Tapi Ternyata SD Lebih Susah Daripada SMP SMA Karena Wah Ribut Ngobrol Sendiri Kalau SMP SMA Mending Yang Ngobrol Dan Ribut Yang Belakang Belakang Tapi SD Di depan Tuhan 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 Kecil Tidak Bisa Diam Segala Macem Terus Kaka Ini Gambar Apa Ini Apa Saya Itu Bawa Tama Jadi Bingung Gelagapan Tapi Yaudah Seiring Berjalannya Waktu Tuhan Terus Memperlengkapi Sampai Akhirnya Kita Bisa Untuk Memberkati Sekolah Sekolah Di Pulau Pulau Dan Saya Percaya Sudah Hari-hari Ini Apapun Yang Bisa Bapak Ibu Sudah Lakukan Lakukanlah Itu Karena Tuhan Akan Memperlengkapi Khoheri 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 Nggak Disini Nggak Ada Dia Kan Lagi Sering Bagi Makan Gratis Saya Percaya Tuhan Memperlengkapi Semuanya Hari Ini Sudara Untuk Kita Bisa Qualified Memenuhi Syarat Mari Lakukan Panggilan Itu Jangan Kita Menghindar Akan Panggilan Tuhan Tapi Lakukanlah Panggilan Itu Kedua Belas Murid Tuhan Yesus Ketika Mereka Dipilih Dan Sebelum Mereka Dilepas Diutus Mereka Diperlengkapi Dan Menerima Kuasa Supaya Mereka Bisa Kualifat Sebagai Murid Tuhan Yesus Markus 3 Ayat 13 Sampai 15 Markus 3 Ayat 13 Sampai 15 Markus 3 Kemudian Naiklah Yesus Ke atas Bukit Ia Memanggil Orang-orang Yang Dike Lakinya Dan Mereka Pun Datang Kepadanya Ayat 14 Ia Menetapkan 12 Orang Untuk Menyertai Dia Dan Untuk Diutusnya Memitakan Injil Ayat 15 Dan Diberinya Kuasa Untuk Mengusir Setan Sebelum Murid-muridnya Diutus Menginjil Diperlengkapi Mereka Ikut Tuhan Kemana-mana Mereka Melihat Cara Tuhan Mengajar Mereka Melihat Cara Tuhan Memberkati Dan Akhirnya Mereka Diberi kuasa Oleh Tuhan Akhirnya Kedua belas Murid ini Bisa Menginjil Ketika Yesus Naik ke Surga Mereka Melakukan Melanjutkan Apa Yang Yesus Pernah Buat Sebelum Fase Mereka Memberitakan Injil Mereka Pun Diperlengkapi Dilatih Untuk Bisa Qualified Memenuhi Syarat Sebagai Penginjil Kita Akan Qualified Ketika Hidup Kita Terus Diperlengkapi Sama Tuhan Yesaya 50 Ayat 4-5 Yesaya 50 Ayat 4-5 Berkata Tuhan Allah Telah Memberikan Kepadaku Lidah Seorang Murid Supaya Dengan Perkataan Aku Dapat Memberi Semangat Baru Kepada Orang Yang Letih Lesu Setiap Pagi Yang Mempertajam Pendengaranku Untuk Mendengar Seperti Seorang Murid Ayat 5 Tuhan Allah Telah Membuka Telingaku Dan Aku Tidak Memberontak Tidak Berpaling Kebelakang Ini syaratnya Ketika Tuhan Memanggil Setiap Kita Buka Telinga Jangan Berontak Dan Tidak Berpaling Karena Ketika Tuhan Yang Memanggil Setiap Kita Percayalah Tuhan Yang Akan Memampukan Setiap Kita Ketika Dapat Tugas Harus Ke Pulau Pulau Harus Sekolah Sekolah Ke Gereja Gereja Jujur Tidak Pernah Ada Pengalaman Tapi Tuhan Yang Memperlengkapi Tuhan Yang Memampukan Sampai Tim Kami Bisa Menyelesaikan Tugas Dan Bagian Hari Ini Sudara Ketika Tuhan Memanggil Kita Kita Buka Telinga Dan Dengar Suaranya Jangan Janganlah Kita Pura Tidak Dengar Janganlah Kita Pura Pura Tuli Tapi Respon Suara Tuhan Dan Panggilannya Saudara Kita Akan Qualified Memenuhi Syarat Ketika Kita Terus Diperlengkapi Oleh Tuhan Caranya Gimana Kita Dengar Firman Kita Lakukan Tugas Bajian Kita Dalam Doa Puasa Pembel 15 Kita Setia Itulah Syarat Syarat Yang Tuhan Pengen Masih Banyak Syarat Yang Lain Tapi Hal Yang Bisa Kita Perbuat Di Adapan Kita Inilah Yang Harus Kita Lakukan Tuhan Akan Memperlengkapi Memampukan Kita Kan Sering Diingetin Ayo 15 Jam Harus Kuat Ya Kalau Bisa Full Ya Kan Doa Minta Dilengkapi Saya Pernah Cerita Kalau Bagian Yud Itu Bagian Yang Ngeri Sedep Dari Awal Ketika Pertama Kali Jadwal Dibagi Paya 15 Pertama Kali Saya Dapet Jam 12 Sampai Jam 4 Mereka Kaget Kok Aduh Kok Malam Sekali Ini Kita Bisa Atau Nggak Udah Pokoknya Percaya Kita Bareng Bareng Pasti Bisa Saya Bila Nek Apikir Cuma Satu Bulan Nanti Bakal Diroling Jam Bulan Kedua Jadwal Keluar Lagi Saya Bilang Saya Sungguh Yang Saya Sungguh Senang Gini Nek 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 Pernah Ngeluh Aduh Kenapa Kita Bulan Kedua Haus Jam Segitu Lagi Bisa Nggak Dituker Sama Yang Lain Bisa Nggak Tuker Nama Yang Lain Ketika Saya Bilang Sama Tim Musik WL Singer Dan Tim Musik Saya Bilang Ini Jadwal Sama Ya Saya Bilang Oke Kok Ya Udah Siap Itu Yang Saya Denger Saya Senang Bulan Ini Nanti Sabtu Jadwal Berubah Lagi Dari Jam Satu Sampai Jam Lima Pagi Saya Tanya Bang Bang Ini Bener Jam Sekini Bener Biar Sekalian Jadi Biasakan Kepotong Lagi Satu Jam Dari Tim Umum Jadi Dia Bilang Sudah Bulan Ini Jam Satu Sampai Jam Lima Saya Ngomong Dong Guys Nih Jam Satu Sampai Jam Lima Puji Tuhan Kok Ya Udah Bagus Saya Bilang Pok Dibagi Tim Ya Saya Bilang Minta Kekuatan Jangan Ngantuk WL Juga Jangan Ngantuk Musik Jangan Ngantuk Pokoknya Udah Kita Lakukan Bagian Kita Saya Percaya Tuhan Mampukan Kita Jam Satu Sampai Jam Lima Nanti Saya Bila Saya Percaya Mungkin Secara Daging Aduh Itu Jam Satu Sampai Jam Lima Jam 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 Yang Berat Kemain Koyong Ngirim Saya Bom Ini Lagu Buat Jam Bila Nggak Ngantuk Katanya Oke Ketika Kami Mendapatkan Tugas Bagian Kami Saya Percaya Tuhan Akan Mampukan Dan Memperlengkapi Kami Dan Sungguh Saya Senangnya Mereka Tidak Ngeluh Mereka Ketika Saya Tahu Di grup Jam Segini Gada Satupun Yang Ngeluh Aduh Kok Tambah Malem Kok Tambah Pagi Kok Tambah Pagi Gitu Kan Gak Ada Satupun Yang Ngeluh Semua Pokoknya Siap Sedia Lakukan Bagian Dibagi Jadwal Dibagi Tugas Tidak Ada Yang Ngeluh Saya Sungguh Terharu Ini Anak Anak Masih Sekolah Ada Kaila Juga Nanti Tugas Jam Jam Tiga Kaila Tapi Kaila Ngeluh Yaudah Ikut Gitu Kita Mau Belajar Kita Anak Anak Mau Belajar Untuk Ayo Kalau Itu Emang Daya Tuhan Itu Adalah Panggilan Tuhan Berikan Kita Mau Belajar Karena Kita Yakin Kita Akan Diperlengkapi Dan Dimampukan Oleh Tuhan Jadi Hari Ini Qualified Memenuhi Syarat Itulah Bagian Kita Ketika Kita Diperlengkapi Sama Tuhan Kita Dimampukan Sama Tuhan Kita Merespon Dengan Benar Panggilan Tuhan Di Dibur Kita Saya Percaya Kita Akan Jadi Anak Tuhan Yang Qualified Memenuhi Syarat Untuk Kita Bisa Menerima Yang Ilahi Yang Daya Pada Tuhan Amin Semangat Saudara Tuhan Berkati Kita Sama Pada 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 Pagi Hari Ini Saudara Kita Itu Di Perlengkapi Untuk Memenuhi Syarat Seseorang Yang Akan Melamar Suatu Pekerjaan Itu Harus Memenuhi Syarat Nah Orang Ini Harus Benar-benar Mempersiapkan Memperlengkapi Akan Segala Sesuatu Supaya Memenuhi Syarat Dan Bisa Diterima Saudara Banyak Anak-anak Di sini Yang Mau Masuk Mau Sekolah Teologi Ada Satu Ibu Yang Datang Ke Saya Mami Ini Untuk Masuk Pendaftaran Harus Ada Surat Rekomendasi Gitu Oke Gak Apa-apa Dia Mempersiapkan Segala Sesuatu Yang Disyaratkan Untuk Memenuhi Persyaratan Menjadi Mahasiswa Teologi Nah Inilah yang Dinamakan Untuk Mendapatkan Sesuatu Harus Memenuhi Syarat Dan Memenuhi Syarat Kita Untuk Memenuhi Syarat Kita Harus Diperlengkapi Nah Kita Berdoa Supaya Doa 15 jam Itu Kita Minta Diperlengkapi Perlengkapan Apa sih Yang harus Ada Perlengkapan Mental Perlengkapan Pikiran Selama Saudara Merasakan Aduh 15 jam Kuat Gak Ya Saya Nah Itu Sudah Tidak Pake Namanya Tidak Memperlengkapi Kita Harus Punya Iman Aku Berdoa Tuhan Aku Minta Tidak Ngantuk Amin Amin Mau ya Kita Akan Berdoa Terus Berdoa Saya Akan Support Berdoa Untuk Tidak Ngantuk Kenapa Kalau Hanya Berdoa 15 jam Atau 24 jam Itu Bisa Caranya Begini Dari Jam Pagi Misalnya Kita Bikin Hari Minggu 24 jam Bisa Misalnya 15 jam Misalnya Kita Bikin Pagi Pagi Kita Bikin Kebaktian Fajar Jam 5 Mulai Dari Jam 5 Pagi Jam 5 Terus Sampai Dengan Jam 5 Sore Itu Berarti Berapa 12 jam Tinggal Ditambah 3 jam Paling Sampai Jam 8 Jam 9 Malam Selesai Itu Jauh Lebih Enteng Karena Tidak Melewati Tengah Malam Tapi Jam Jam Ngantuk Tetap Antara Setelah Jam 2 Jam 3 Sore Itu Juga Ada Waktu Ngantuk Tapi Kan Masih Siang Tapi Kita Membuat Sesuatu Yang Berbeda Pengen Tuhan Kita Bisa Menjebol Segala Sesuatu Kita Akan Buat Jam 6 Sore Terus Dur Sampai Yang Bombom Tadi katakan Jam 1 Sampai Jam 5 Kita Minta Kekuatan Tadi Malam Saya Bicara Dengan Beberapa Anak Anak Dan Dia Mengatakan Saya Nanti Jam 1 Mau Pulang Nanti Jam 6 Balik Lagi Enak Tidur Di Rumah Daripada Disini Katanya Disini Ya Tidur Saya Bilang Gini Kamu Tau Gak Tuhan Datang Setiap Jam 3 Sampai Jam 5 Saya Bilang Gitu Antara Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam Itu Tuhannya Itu Lagi Datang Ngeliat Kalian Yang Setia Nah Itulah Yang Tuhan Ngomong Ada Dapat Terobosan Yang Luar Biasa Kita Akan Mengalami Kemenangan Amin Jadi Kita Berdoa Tuhan Antara Jam 2 Sampai Jam 5 Engkau Datang Temuin Aku Sampai Ada Terobosan Yang Luar Biasa Itu Jam Jam Bukan Jam Yang Rawan Justru Jam Yang Benar Benar Kita Akan Ketemu Tuhan Jadi Kamu Harus Ngomong Bum Sama Anak Anak Supaya Kamu Ditemuin Tuhan Dijama Perkara-perkara Tuhan Karena Apa Selalu Tuhan Itu Akan Hadir Sekitar Jam Jam Itu Karena Apa Kuasa Gelap Itu Mulai Mulai Kuasa Gelap Itu Mulai Bergentayangan Itu Mulai Antara Jam 11 Sampai Dengan Jam 2 Itu Kuasa Gelap Mulai Datang Bikin Kita Ngantuk Bikin Kita Apa Itu Antara Jam 11 Sampai Dengan Jam 2 Sesudah Itu Tuhan Sapu Bersih Semuanya Dan Yang Hadir Adalah Kekuatan Tuhan Kekuasaan Tuhan Bahkan Menta Lawatan Tuhan Terjadi Dan Saudara Pasti Akan Mengalami Ketemu Dengan Tuhan Amin Nah Jangan Lupa Hari Sabtu Kita Akan Mulai Jam 6 Sebelumnya Saudara Boleh datang Jam 5 Buat Makan Dulu Disediain Makanan Mulai Jam 5 Jam Jam 5 Jam 5 Ini Bagian Yang Masak Masak Jam 5 Sore Sudah Disediain Makanan Di bawah Saudara Bisa Menikmati Makanan Sampai Jam 6 Begitu Jam 6 Kurang 1.4 Jam 6 Kurang 10 Menit Jam 6 Kurang 5 Menit Cepat Naik Ke Atas Kita Memulai Kita Mulai Tepat Pada Waktunya Dan Kita Akan Belajar Terus Terus Dan Terus Nyembah Tuhan Menyediakan Diri Kita Kepada Tuhan Dan Ada Pesan Tuhan Yang Sungguh Luar Biasa Saya Baru Dapat Tadi Pagi Saudara Saya Beberapa Hari Saya Berit Tuhan Kalau Engkau Tidak Kasih Aku Wak Wahyuan Untuk Hari Sabtu Ini Saya Gak Bisa Yang Mau Disampaikan Apa Baru Tadi Pagi Waktu Saya Bangun Jampat Tadi Pagi Terus Saya Berdoa Tuhan Aku Kalau Engkau Kasih Wahyuan Engkau Bisa Ini Mau Disampaikan Apa Terus Saya Berkumul Itu Sudah Beberapa Hari Saya Berkumul Menta Wahyuan Apa Yang Disampaikan Ternyata Tadi Pagi Tuhan Memberikan Pelajaran Yang Baik Walaupun Baru Kulitnya Tapi Saya Merasakan Waduh Ini Luar Biasa Sama Dengan Kan Tuhan Nyuruh Kita Itu Menutup Lubang Lubang Tembok Nah Ini Salah Satunya Salah Satu Lubang Yang Harus Kita Tutup Kita Akan Tutup Supaya Apa Supaya Kita Menuai Perkara Perkara Yang Luar Biasa Saudara Percayakan Untuk Menuai Itu Harus Nanem Dulu Ya kan Beres Dulu Nanti Kita Menuai Perkara Perkara Yang Ajaib Apapun Yang Terjadi Di luar Kita Tetap Ada Negosien Amin Nah Itu Yang Harus Kita Kejar Saat Saat Ini Kenapa Tuhan Itu Menyuruhkan Kita Harus Melakukan Ini Karena Ada Tuaian Besar Yang Sedang Menunggu Kita Untuk Kita Menuai Menuai Dan Menuai Amin Ya Siapkan Hati Kejar Apa Yang Tuhan Mau Supaya Kita Mendapatkan Perkara Yang Ajaib Ya Yuk Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Terima Kasih Untuk Pujian Penyembahan Selama Satu Jam Kami Tetap Berdoa Untuk Hari Sabtu Ya Tuhan Dalam Nama Tuhan Isus Kekuatan Berasal Daripadamu Roh Tidak Ngantuk Berasal Daripadamu Oleh Karena Itu Kami Berdoa Minta Di Dalam Namamu Hari Sabtu Sampai Kepada Hari Minggu Kami Minta Kekuatan Yang Baru Daripadamu Berikan Kami On Fire Dengan Engkau Dalam Nama Tuhan Isus Kami Terima Kekuatan Dan Kami Tidak Ngantuk Dalam Nama Yesus Kami Mau Patahkan Kami Mau Hancurkan Semua Rok Kengantukan Pada Hari Sabtu Dan Minggu Kami Mau Kuat Tuhan Kami Mau Minta Kekuatan Yang Daripadamu Sampai Kami Terus Tidak Ngantuk Hati Kami Kau Bakar Seluruhnya Tuhan Pikiran Kami Jiwa Kami Tubuh Kami Kau Bakar Dengan Api Roh Kudus Sampai Kami 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 Tidak Tidak Ngantuk Kami Tidak Sakit Kami Tidak Pusing Kami Tidak Capek Tuhan Bahkan Kami Akan Merasakan Bahwa Kekuatan Berasal Daripadamu Berikan Kekuatan Surga Saat Ini Kami Berdoa Untuk Hari Sabtu Setiap Yang Hadir Diberi Kekuatan Surga Dalam Nama Tuhan Isus Kami Tidak Mau Capek Tuhan Kami Tidak Mau Capek Kami Mau Mencari Supaya Menjadi Penuai Penuai Di Akhir Jaman Ini Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Isus Terima Kasih Tuhan Roh Kudus Dengar Doa Kami Tuhan Dengar Doa Kami Biarlah Acara Hari Sabtu Sampai Hari Minggu Ada Acara Di Tempat Ini Engkau Hadir Di Tengah Tengah Kami Engkau Memberikan Kekuatan Engkau Memberikan Sukacita Engkau Memberikan Jawaban Bahkan Engkau Memberikan Terobosan Sampai Kami Mengalami Pengalaman Dengan Engkau Tuhan Surga Menyentuh Bumi Di Tempat Ini Kami Kami Akan Belajar Terus Menutup Lubang Lubang Yang Ada Dalam Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Biarlah Lubang Lubang Dalam Kota Negara Kami Pun Tuhan Banyak Sekali Lubang Yang Harus Ditutup Kami Doakan Biarlah Tidak Ada Korupsi Di Negara Kami Biarlah Engkau Yang Menolong Tuhan Adanya Unity Dalam Negara Kami Kami Percaya Engkau Mendengar Doa Kami Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Terjadilah Apa Yang Engkau Mau Ditempat Ini Ya Tuhan Sampai Mujizat Mujizat Yang Nyata Dan Kasat Mata Akan Terjadi Kami Minta Hujan Yang Berasal Daripadamu Hujan Yang Daripadamu Tuhan Hujan Awal Dan Hujan Akhir Terjadi Engkau Buat Perkara Perkara Yang Luar Biasa Engkau Berikan Tuhan Mujizat Mu Ada Minyak Turun Di Tempat Ini Ada Hujan Mas Turun Di Tempat Ini Ada Hujan Permata Tempat Ini Terjadi Tuhan Buat Perkara Yang Ajaib Debu Mas Akan Terjadi Perkara Perkara Yang Ajaib Sampai Kami Semua Wajah Kami Tangan Kami Seluruh Tubuh Kami Diliputi Oleh Keajaiban Yang Daripadamu Terjadi Tuhan Terjadi Dan Terjadi Terima Kasih Bapak Kami Percaya Engkau Mendengar Doa Kami Karena Kami Tahu Engkau Membuat Kami Sederap Selangkah Satukan Kami Tuhan Satukan Kami Sampai Kami Melihat Tuwayan Tuwayan Yang Besar Tuhan Engkau Berikan Sampai Seluruh Kegayaan Rohani Jasmani Masuk Ketempat Ini Dan Kami Mau Bagikan Seluruh Dunia Terima Kasih Bapak Kami Percaya Engkau Mendengar Doakan Pada Saat Ini Bapak Kami Berdoa Saat Ini Juga Engkau Buat Mujijat Yang Sakit Engkau Sembuhkan Yang Stres Engkau Sempurnakan Menjadi Benar Dan Baik Yang Mengalami Persoalan Engkau Jawab Semuanya Tuhan Sehingga Kami Tahu Engkau Ada Di Tengah Tengah Kami Terima Kasih Bapak Kami Percaya Kami 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 Tengah 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 Kita masuk dalam pengurapan, ini pengurapan yang membuat kami sepanjang hari ini ada kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan yang baru dengan belengkut cinta ini. Minyak ini akan menguasai hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami. Semua yang tidak baik, kau hancurkan dalam hidup kami. Berkati tangan kami Tuhan, berkati kaki kami supaya perjalanan kami menjadi berhasil hari ini dan semua yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Bersamamu Tuhan, kami tahu rohmu bekerja dalam tangan kami, rohmu bekerja untuk menolong kami. Sehingga berkatmu hari ini kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya, selamat pagi.